Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound Jadi kali ini kita ada satu lagi proyek yang sangat menarik Proyek ini adalah proyek upgrade audio Di mobil seorang Youtuber otomotif terkenal Yaitu Bro Edward Tansil Jadi pastikan penasaran Kira-kira apa yang kita upgrade Di mobil Toyota Innova Reborn Biturbo Oke guys, jadi tanpa perlu berlama-lama Langsung aja yuk kita dengerin dulu Kira-kira bagaimana sih hasil suara Dari Toyota Innova Reborn Mirik si Bro Edward Tansil Langsung aja kita masuk ke dalam kabin yuk Dan kita dengerin hasil suaranya Jalan yang kenangan Sekilas melesatkan anang Sungguh benar adanya Cinta lama jangan di lawan Tak mungkin ku menepis bayangan Bila memang semua datangnya begini Kangen kamu Sungguh hati bicara Aku kangen kamu meski jauh Kangen kamu Pikiranku ke kamu Rasa ini tak pernah selesai Flashback Oke guys, jadi kali ini kita kedatangan Satu tamu ya Youtuber viral Eduard Tansil Jadi gue suka nonton juga video dia Yang Innova ya Abis bikin apa Dua turbo ya Iya Kita bikin mesinnya Bagi turbo Jadi kira-kira Apa sih yang akan kita bikin Sampai si Bro Edward Jauh-jauh datang ke tempat kita Di Wintaro ya Oke Jadi Tentu Bro Edward datang sini Mau bikin audio ya Jadi bikin audio premium sound ya Tapi buat daily aja Jadi emang Mau ribet-ribet Dan gak mau kayak pilarnya Ampe twitternya keluar kemana-mana Yang mau sebisa mungkin Simple mungkin Tapi suaranya keren Langsung aja kita liatin Ini produk-produknya nih Yang akan kita pasangkan di mobil KWT Nova-nya si Bro Edward Kita bakal pasangin pake digitalize Yang udah emang Best seller di progresif photosound Pertama tentu bisa kita liat ya Ada speaker 2-way studio reference Ini twitternya Ring radiator Hybrid Dan juga ada Bitbus studio reference Hybrid keramik Bisa kalian liat sini ya Magnetnya juga gede Dan beratnya juga Mungkin lu bisa coba Lumayan sih Lumayan, lumayan berat Walaupun ini cuma 5,5 in Tapi beratnya lumayan Oke Jadi yang standarnya Standarnya 6 ya Standarnya 6 Tapi ini 5,5 in Tapi mungkin kalau lu buka Standarnya magnetnya cuma Segini doang Ini berat ya Iya ini beda Tentu itu pengaruh juga Ke efisiensi, sound quality Dan lain-lain gitu Terus lain itu Kita ada tambahan Di SP Amplifier Oncara Hi-Res juga Gitu loh Dan nanti mungkin gua bakal Masih ngeliat sistemnya Dia juga sih Jadi mungkin Kalau ada tambahan lagi Nanti bakal buah info lagi Kira-kira nanti Bakal jadi gimana nih bro Suaranya nih bro Maksudnya kan kemarin Kita ngobrol-ngobrol Bakal jadi premium sound Maksudnya premium sound itu apa sih? Premium sound yang gua maksud itu Jadi Tentu Satu Sound quality-nya naik Jadi dari sound quality Resolusi suaranya naik Jadi kalau biasa orang bilang Ih audionya jernih banget Nah itu resolusi suaranya naik Kedua Lu bisa dapetin Stereo Stereo experience Jadi semacam Pengalaman mendengar Jadi kayak setiap lagu Yang lu punya itu Itu dia punya yang namanya Stereo imaging Oke Jadi kalau stereo imaging itu Kayak misalnya Suara penyanyinya bisa di center dashboard Terus kayak suara gitar bisa ada di kiri Itu yang biasa sering gua denger sih Cuman belum pernah nih Ngerasain yang bener-bener kayak gitu Itu belum pernah Kita mau coba nih Maksudnya kan Innova ini kan Bener-bener daily Dan gua setiap hari pake Gua pengen aja nyaman di mobil gitu Iya Kalau misalnya OEM kan pasti lu berasa Suara datang dari kanan ya? Iya Iya Pasti berat ke kanan tuh Iya Itu karena emang gak ada Namanya sound processor Di mobilnya itu Jadi ya nanti kita bakal tambahin juga sound processor Jadi nanti kita liatin aja Oke Gak sabar banget nih bro Hasilnya gimana ya Oke siap End of flashback Oke guys Jadi kali ini kita udah bareng sama bro Eduard Tansil ya Halo guys Jadi mobilnya juga udah beres Pasti kalian penasaran kira-kira Apa aja yang udah kita upgrade Di mobil bro Eduard Tansil Jadi suaranya bisa premium sound Seperti video yang sebelumnya Yang kita record ya Tadi si bro Eduard juga udah denger ya Jadi pasti bro Eduard juga penasaran Kira-kira apa aja yang udah kita upgrade di mobil bro Eduard ya Nah setelah kita mulai dari bagian depan yuk Oke Di bagian depan bisa kalian lihat sini ya Kita ada bikinin custom fuse mounting Jadi disini Ini adalah pengaman utama Dari seluruh sistem audio yang ada di mobil bro Eduard Jadi ini kita bikinin custom fuse mounting Untuk dudukkan si fuse nya Biar gak goyang-goyang Ya biar rigid Jadi ini karena emang pengaman utama Arus drum utama Ya Jadi dia akan memutus arus Jika terjadi short atau constraint Dari sistem audio nya Cuma Itu jarang banget Karena juga sistem instalasi kita juga udah rapi banget ya Jadi ini Ya wajib lah anggepannya sebenernya Safety deh ya Safety Biar safety lagi Terus ini kita udah bikinin Slongsongin ya Kita slongsongin juga Jadi biar tahan terhadap panas kabel-kabelnya Ya Karena disini juga sistemnya udah turbo Ya Jadi Ini Oke guys Jadi tadi ada kesalahan teknis sedikit ya Sama si bro Eduard Tadi capnya ada sedikit Kendor ya Kendor Jadi kita beresin dulu Yaudah kita balik lagi Nah Ini yang tadi gue udah bilang ya Kita slongsongin ya Biar safety Biar kabelnya juga gak meleleh Karena ini emang Panas ya Panas banget gitu loh Jadi Ini kabel-kabelnya juga udah terlindungi Dan juga ini Seperti biasa Kabel dari strum utama aki Ke ini juga Ada batasnya ya Jadi gak boleh lebih dari 40 cm Karena itu udah standar internasional Oke Oke Kita balik ke Bagian dalam Kabin Jadi Lo lihat nih Di sini nih Oke Terlihat standar-standar aja ya Cuma di sini yang berubah nih Ya Di sini gue udah bikinin Custom Twitter mounting Jadi kita bikin dengan menggunakan CNC panel Ya Ini kita desain dulu Dan kita bikinin custom grill juga Jadi Kalau dipencet-pencet juga Aman ya Dan ini juga Custom mountingnya kita cetak baru Jadi kita gak merusak Mounting standarnya sama sekali Begitu dia mau standarin balik Itu mountingnya tetap ada Dan tetap tersedia Jadi gak rusak Ini yang gue suka sih sebenernya Ya Estetik banget Tapi Rapi dan kata standar Jadi Gue depan banget sama ininya sih Nah di sini Kita juga pasangin Peredam sebanyak dua lapis Di pintunya Di pintunya Bisa kalian Lihat ya Mungkin bisa kalian denger di sini nih Ya Itu bunyinya udah beda ya Di sini dua lapis ya Gunanya untuk meredam getaran Sebenernya Untuk meredam getaran Yang Di Generate dari speaker Yang kita pasangkan di pintu Ya Di sini kita udah pasangin juga Picker mid-bass Dari studio reference Ya Untuk liternya juga kita menggunakan studio reference Kemudian untuk head unitnya juga kita masih menggunakan head unit standar Misalkan lihat sini ya Head unitnya masih standar ting-ting Ya Karena mobil ini juga kita menggunakan sistem prosesor Jadi Untuk prosesornya sendiri Kita installkan di bawah jok dari Bagian driver Di sini Ya Kemudian Kita tambahin satu buah amplifier Yang kemarin bro Edward request Untuk Menambahkan subwoofer Ya Amplifiernya kita taruh di bawah jok sebelah kiri Berserta dengan Fuse block dan Ground block Jadi semuanya hidden ya bro ya Hidden Di bawah jok semua Gue gak suka sama yang beratakan-beratakan gitu Gue suka yang rapi-rapi aja Ya betul Oke Kayak-kira begitu Di bagian dalam interior Kita beralih ke bagian belakang Ini menarik banget Oke guys Bisa kalian lihat di sini ya Di sini kita udah bikinin Satu buah custom Box subwoofer Studio reference 8 inch Special port Kita bikin Boxnya custom Kenapa kita pilih 8 inch Karena emang request dari bro Edward juga Kalau gak mau Pakai subwoofer Tapi Makan space Jadi emang boxnya harus kecil aja Ya solusinya tentu ke subwoofer 8 inch Karena kebutuhan dari subwoofer 8 inch juga Boxnya gak gede-gede banget Apalagi kita menggunakan sistem box ported Tentu box ported juga lebih gede Tapi Karena dia 8 inch Jadi ya Minimal ya Masih minimalis Dan gak mengganggu fungsi bagasi juga Ya Di sini kita ada bikinin custom grill juga ya Ada logo studio reference-nya Finishingnya kita menggunakan MBT Biar serasi atau senada dengan warna dan corak dari panel standar dari mobil Innova ini Ya Kemudian di sini juga kan sebenarnya sebelumnya itu ada lampunya nih Ada lampunya Karena kita pasang subwoofer di sini Tentu lampunya bakal ketutup Maka kita pindahin ke sini Jadi fungsinnya tetap ada ya bro ya Fungsinnya tetap ada Dan ini nyala nih Nah itu Masih nyala Semuanya dipikirin jadinya ya Semuanya dipikirin Jadi emang kita bangun mobil itu Semuanya harus dipikirin Ya dari kualitas suara Dari perhitungan Arah Twitter Arah speaker Arah subwoofer Volume subwoofer itu semua Harus kita pikirin Oke Oke Bro Gimana nih kira-kira setelah lu lihat Hasil instalasi yang udah kita kerjakan di mobil lu Dan hasil suaranya kira-kira Menurut lu gimana nih Coba bisa lu jelasin ke teman-teman progresif Oke Jadi yang gue suka dari progresif foto-santar adalah Instalasi rapih Itu udah pasti Oke thank you Gue suka banget Sesuai standar lah ya Terus Aesthetik Gue suka sampe mikirin sampe tekstur-tekstur dari plastiknya Nyamain sama tekstur panel plastik Innova Sama mountingnya itu sampe angle-angglenya juga diaturin Itu gue suka banget Terus Kualitas suaranya yang tadi lubang staging-staging itu Gue berasa bro Jadi Innova ini bener-bener Berubah banget Premium sound banget sih Jadi Thank you banget progresif foto-santar Siap thank you Jangan lupa Lu bisa referensiin ke teman-teman lu juga ya Pasti Review kita dari mobil Innova Reborn Milik si bro Edward Tansil Jangan lupa Kalian like video ini Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian juga Kita juga sangat aktif di Instagram Kita hampir setiap hari update di Instagram Jangan lupa Follow IG kita di Progressive underscore auto sound Dan kalau kalian ingin lebih fast response Kalian bisa langsung kontak kita Malah WhatsApp kita yang ada di sini Dan kalau kalian punya pertanyaan Kalian bisa langsung juga Comment di bawah video ini Pasti bakal kita bales ya Jangan lupa follow juga IG dan Youtube-nya Bro Edward Di subscribe Dan Youtube channel kita juga Jangan lupa di subscribe Kayak-kira demikian Review kita di mobil ini And see you on the next project Jangan lupa like